Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Suta Ajel, skanmukti. Saya berasal dari Progdi Teknik Produksi Migas tingkat 4. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis hasil pengujian non-destructive test atau NDT terhadap drill pipe. Yang pertama adalah pendahuluan. Non-destructive test merupakan metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi fat material, struktur, atau komponen tanpa merusak komponen tersebut. Dilakukannya, inspeksi atau pengujian dari tep komponen bertujuan untuk mengetahui keadaannya cacat atau kerusakan dari komponen selalu digunakan dalam penggiatan operasi. Untuk spesifikasi yang digunakan NDT untuk drill pipe yaitu DS1. Untuk metodenya yaitu ada dua, yang pertama yaitu visual test. Visual test yaitu inspeksi yang didasarkan pada penglihatan dan sentuhan secara langsung, baik dengan menekan alat untuk melakukan pengukuran. Untuk alatnya yaitu ada inside caliper, outside caliper, measuring tap, pier-near caliper, dan ada street profile cage. Ada pun alat tersebut digunakan untuk mengukur inside dan outside diameter, lalu untuk mengetahui juga kerusakan atau deformasi terhadap ulir yang terdapat di pin atau box. Lalu yang kedua yaitu metodenya yang digunakan adalah magnetic particle test. Magnetic particle test yaitu pengujian yang digunakan untuk meneteksi kecacatan pada permukaan pada material ferromagnetik. Untuk bahannya yaitu ada dua, yaitu ada wet contrast pan dan juga magnetic particle. Untuk alatnya yaitu ada yoke, yoke magnet, ada pun cara pelaksanaannya yaitu pertama drill pipe disemprot dengan WCP atau wet contrast pan, lalu selanjutnya wet contrast pan dilapisi dengan magnetic particle. Saat magnetic particle sebut disentuh dengan yoke atau alat yang terdapat magnet, maka magnetic particle tersebut akan bergerak ke suatu tempat yang terdapat tertakan. Dapat dilihat sesuai dengan gambar yang ada di layar berikut. Lalu disini adalah hasil dari NDT yang dilakukan terhadap 20 join pipa. Ada pun dari 20 join tersebut, terdapat 3 pipa yang mengalami heart banding, lalu 1 pipa junk atau crack, dan 1 pipa terdapat galetrit dan juga shoulder damage. Lalu heart banding merupakan pelabisan dari baja ekstra yang dilas dengan kuat pada sekitar daerah. Ada pipa bor, baik di ujung box atau pin sebelum area yang menebal atau upset. Jika dilihat dari gambar tersebut, maka setelah dilakukan heart banding, terdapat bagian yang menebal dari pipa tersebut. Dan ada pun heart banding akan diberi dengan warna hijau, sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui. Untuk pipa yang terdapat galetrit atau shoulder damage, maka akan diwarnai dengan warna kuning. Galetrit adalah kerusakan atau diformasi pada ulir pada bagian pin maupun pada bagian box yang terjadi karena gesekan secara langsung. Dan shoulder damage merupakan kerusakan pada bahu sambungan antara pin atau box pada pipa bor. Jika dilihat dari gambar tersebut, maka ulir yang terdapat pada pipa bor, bagian pada pin dan box telah mengalami repair atau perbaikan dengan cara dilakukan re-cut, menggunakan mesin khusus untuk melakukan reparasi terhadap ulir tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada junk. Junk yaitu kondisi di mana pipa tidak boleh digunakan lagi untuk operasi pengeboran karena dapat membahayakan kegiatan operasi seperti pipa bor patah dan yang lain-lain. Kita dilihat di sini terdapat retakan, ini merupakan hasil dari magnetic particle test yang dilakukan. Baik, jadi dapat disimpulkan, dari 20 join pipa bor, terdapat 16 join yang layak digunakan untuk operasi pengeboran. Adapun 3 join, yaitu dengan serial number 84GB824, 93GB824, dan juga 96GB824, perlu dilakukan hardbanding. karena bagian box yang aus karena gesekan dengan peralatan di waktu pengeboran. Lalu untuk pipa bor dengan serial number 96GB824, terdapat gelet treat pada bagian pin dan shoulder damage pada bagian box, sehingga perlu dilakukan perbaikan, yaitu dengan di-recut pada bagian box dan pinnya. Lalu untuk pipa bor dengan serial number 83GB824, yang mengalami jang atau krek, sehingga tidak dapat digunakan lagi, dan harus diganti dengan di-reput yang baru. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.